Intro Hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku masih akan membahas tentang rafsu Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan sensualitas dan kehendak bebas Ada masalah dengan kita dan itu adalah daging Roh kita dilahirkan kembali tetapi roh kita hidup dalam tubuh Hanya karena kamu dilahirkan kembali Berarti kamu tidak akan tergoda oleh dagingmu Tentunya kamu akan masih tergoda Belajar dari Ayub Dimana dia tahu bahwa dia juga memiliki kelemahan dalam dagingnya Ayub 31 ayat 1 mengatakan Aku telah menetapkan syarat bagi mataku Masakan aku memperhatikan anak darah Jadi di dalam Alkitab Ayub digambarkan sebagai seorang pria yang tidak bersalah Seorang pria yang jujur dan seorang pria yang takut akan Tuhan Serta menjauhi kejahatan Namun Ayub memiliki masalah dengan matanya Masalah yang begitu besar sehingga ia harus bersusah payah membuat syarat atau perjanjian bagi matanya Ayub harus membuat syarat atau perjanjian untuk melindungi hidupnya sebagai orang yang tidak bersalah Sebagai orang yang jujur Jadi Ayub membuat perjanjian dengan matanya yang tidak memandang wanita Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pintu gerbang nafsu adalah mata Inilah sebabnya mengapa pornografi adalah suatu masalah besar Karena hal ini membuat orang berada dalam pelikaran nafsu Hal ini membuka mereka terhadap nafsu dan membuat mereka menginginkan lebih banyak nafsu Ini bukan hanya masalah pada anak-anak, remaja, orang dewasa Tapi ini juga masalah orang tua bahkan para hamba Tuhan Mereka bergumul dengan nafsu dan pornografi Inggris yang mengerti sejauh mana dosa perjanjian Maka akan mencengkram dan terus menggunakan kelemahan khusus ini Untuk menembus ke dalam kehidupan orang-orang Dan iblis tidak peduli dengan usia hamba Tuhan atau orang biasa Yang mudah menikah maupun yang belum Ada hubungan yang kuat antara mata dan pikiran Apapun yang dilihat mata memungkinkan menembus pikiran Dan pikiran mulai memproses Percebulan dan perjinahan semuanya berawal dari mata dan pemikiran Langkah pertama dari hal ini adalah selalu melihat hal-hal yang berbau pornografi Kemudian pikiran memikirkan tentang hawa nafsu yang akhirnya Mengarah pada masturbasi percabulan atau perjinahan Seringkali orang menyalahkan iblis atas penderitaan mereka Tetapi terkadang nafsu yang membuat kita berada dalam situasi seperti ini Firman itu ada di Galatia 5 ayat 19-21 Kalian bisa becah sendiri Di sini aku hanya akan baca di Galatia 5 ayat 19 Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu Ya kita tahu bahwa memang banyak tindakan usia dipengaruhi iblis Tetapi beberapa hal tidak memerlukan setan atau iblis Itu ada dalam DNA daging Ayah dalam hakikatnya memiliki karakter pelindung untuk anak-anaknya Apakah seorang ayah pernah merencanakan bahwa Jika aku punya anak maka suatu hari nanti aku akan cambuli anakku Nafsu akan membuat seseorang bertindak di luar karakternya Nafsu akan membuat seseorang melakukan hal-hal yang gak pernah mereka rencanakan untuk dilakukan Banyak sekali kasus tentang perjamulan, perjinahan, perselingkuhan yang kalian pastinya Sudah melihat dari berita televisi maupun media sosial Dan makin kesini kasusnya semakin meningkat Ada perang yang terjadi di dalam diri kamu Roh versus daging Roh memang penuru tetapi daging lemah Maka dari itu kita harus selalu berjaga-jaga dan berguna Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Ikutlah teladan ayub Dan buatlah syarat atau perjanjian dengan mata kamu untuk gak memandang penuh nafsu pada orang lain Di generasi kita yang bisa dibilang lebih menantang daripada ayub Maka diperlukan syarat atau perjanjian tambahan Buatlah syarat atau perjanjian dengan mata kamu Untuk kamu gak menonton hal-hal yang pornografi di internet Ketika sendirian kamu gak usah melihat konten-konten di media sosial Jika kamu gak sengaja menontonnya Maka segera keluar dari konten tersebut Dan hapus gambaran itu dari pikiran kamu Perbuatan kita hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita Dan mata kita adalah pintu gerbang yang perlu dijaga dan dilindungi Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darulia Trisandi Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertunggung dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video Bye-bye, see you in the next video